Di video kali ini gue bakalan review tentang Dedico Boucher Jadi gue pengen ngungkapin point of view yang lain dari video ini Dedico Boucher Jadi kontranya dari videonya yang terbaru yang ini Well, ya makanya gue baru bikin karena gue sangat-sangat triggered Gue pengennya comment sebenernya tapi kayak duga bakal gue baca Bener-beneran dengan video ini dia bakal liat dan Yo man, before you come to my place dan lo bakal pukulin gue Gue cuma pengen sampein point of view yang lain dan I'm not your hater Basically, kuliah itu penting atau nggak penting itu tergantung kalian Jadi gue bilang bisa jadi Dan sasa aja kalo misalkan si Dedico Boucher bilang It's not important Because I proved that kuliah doesn't matter for me That's true man, because Lo orang entertainer dan lo besar dari magician Jadi yang mau gue bilang adalah kita harus set prosesnya, okay Prosesnya Dedico Boucher dia ngelewatin bangku kuliah, that's fine Tapi dia punya kemampuan buat tunjukin tanpa kuliah pun dia udah punya niat Dan dia udah bisa mengakses apa yang dibutuhkan untuk sukses Gue kayaknya pernah denger dia ngomong Pada saat gue mau jadi magician Orang tua gue bla 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 Karena pada saat itu magician itu belum dianggap Well You need to have really strong mentality Buat bilang Gue bisa sukses dan gue bisa tunjukin ke kalian semua Nanti kalau misalnya gue sukses You need to believe on that dream And then you make it real Dan dari gue bersiar Lakuin itu Pertanyaan adalah Apakah kalian punya mentality yang sama Ketika orang-orang bilang itu Jadi kita harus punya mental dulu yang kuat Sehingga kita bisa ngelewatin semua Tantangan yang bakal kita hadapin Buat meraih mimpi kita Misalkan kita udah ngomong dari situ Lu punya mentality yang kuat Lu punya kemampuan yang oke Dan lu kuliah Hasilnya bakalan oke Tapi kalau misalnya lu gak punya niat yang kuat Terus lu kemampuannya juga gak mau di asah Di kuliah ya percuma Lu gak usah susah-susah bayar kuliah mahal Karena memang kuliah tadi Kuliah itu tergantung lu Lu udah mahasiswa Eh gue kayak dosen aja Jujur I'm not dari orang yang IP-nya sangat-sangat tinggi Biasa aja Tapi gue punya sulit pandang lain Karena gue termasuk yang Masuk kuliah terpaksa Dan gak dapat kepastian kerja Gue gak dapat kepastian sukses Tapi gue mendapatkan something Karena gue membuat diri gue Merasa Oh ilmu ini bakalan berguna Dan penting nantinya Kuliah itu penting karena Basically oke Kita ngasak munafik Kalau kita makan di WC Kita makan di TPA Ya kan Kita makan di ketong sampah Kecombera yang bau Kemudian yang gak kondusif intinya Kita nafsu gak? Sama kayak belajar lah Kondusif Kondusif lu gimana ya Ada orang yang tepat Kita yang bisa ngajarin kita Ada orang yang bisa Berbagi ilmu sama kita Diskusi sama kita Punya pemikiran sama Punya tujuan yang sama Buat ngerjain soal yang sama Jadi Gue kalau misalnya lu kuliah Dengan niat yang baik Lu bisa memanfaatin itu semua Lu bisa jadi Contoh lu pengen jadi pilot Lu bisa jadi pilot Ketika lu gak sekolah pilot Gimana caranya Kita kompetensi lu jadi pilot Dan lu bilang Gue belajar dari Wikipedia Lu mau kalau misalnya Naik pesawat Sarjana kita adalah Sarjana lulusan dari Wikipedia Dia Mampu Secara Wikipedia Dan dia jadi pilot Now I don't want it I don't want it Oke That's the first thing Oke Sosana kondusif Ada orang yang berkumpul disitu Mereka dibayar Dan mereka mau mengajari kita Dengan tulus Kalau misalnya mereka gak dibayar Kalau mereka ada internet Siapa yang membayar mereka Kalau misalnya mereka lagi bekerja Terus kita gangguin Bapak saya pengen jadi kayak bapak Bapak saya mau nanya Gue lagi sibuk Lu ngapain nanya-nanya Kalau misalnya lu bukan kerabatnya Gitu kan Tidak Sekarang contoh like sample Misalnya di Kubus lagi show Tidak ada orang dateng Dia di Kubusnya Tolong aja di saya Lagi show Like Like yo I'm in the middle of something here Please Tapi karena gak ada Instansi buat pembelajaran Jadi orang-orang ya Karena tak pepet tadi Gue mau jadi kayak diri gue Boucher Karena dia juga yang bilang Gue Kayaknya makan muda keci Tapi he's just joking Dia bilang kalau misalnya Gue bisa jadi sukses Gitu Tanpa kuliah Tapi gue gak kuliah Dan gue gak bisa Gitu loh Well Yang tadi gitu loh Jalannya terbeda-beda Makanya itu Kelihatan lu kuliah Lu bisa dapetin lebih chance Kalau misalnya lu bisa belajar Lebih ilmu lebih banyak Jadi dengan adanya kampus Kita dikasih Kewajiban Mungkin memang Kita untuk harus dituntut dulu Baru bawa kerja Apalagi mental Kita ya Dibayar dulu baru kerja Misalkan Ya memang mental-mental itu Yang susah untuk kita rubah Untuk yang tanpa kuliah Tanpa institusi pendidikan Kita langsung bisa kerja Dan kita bisa membuktikan Itu Susah banget Karena standarisasinya gimana Kita Di dokter Kita tahu di dokter Kompetensinya dari mana Kalau misalnya bukan dari Instansi yang mengeluarkan itu Gitu loh Kalau misalnya dia mental Ada baik Prosesnya baik Dia akan menunjukkan Kualitas yang baik Dan nantinya dia akan menjadi Orang yang berkompeten Dan dia akan Berkarir dengan baik Gitu loh Dan dia Misalnya itu cita-cita dia Berarti Ya Itulah Kesuksesan yang dicapai Gitu loh Kemudian yang kedua Akses-akses ilmu Oke Banyak banget Kayak informasi Contohnya kesehatan Yang kurang reliable Kalau misalnya lu dalam kesehatan Itu ada seratanya Informasi itu ada seratanya Ada serata yang 10% kekuatannya Ada 20% 30% 40% Sedangkan untuk Misalkan dari orang awam Untuk langsung mengakses Informasi itu Harus ketemu orang yang tepat Dan ngajarin konsepnya Gimana Lu perlu baca dari mana Itu perlu dipandu dulu Sekarang kalau misalnya Lu lihat video call Kemudian Lu one by one Or Kalau video callnya itu Lancar dan banyak orang Gitu kan Didenger banyak orang Gitu kan Ya it's okay sih sebenarnya Tapi kurang Dregat ketika kita Sungkan gitu Ketika ada satu orang Yang pengen nanya Gitu kan Terus ada pengen orang lainnya Lagi Ada orang pengen ngomong Itu kayak Keterbatasnya banyak Tapi ketika kita di kampus Kita bisa langsung tanya Gitu kan Kita diskusi sama teman sebelah It's okay Dan kita bisa tanya ke mereka Gitu loh Makan di lingkungan kampus Lebih bisa mengakses ilmu-ilmu tadi Gitu sih Ini sih my point Memang Praktek adalah Pembelajaran yang paling Bijak gitu Pembelajaran yang paling komplit Tapi Sebenarnya ada manual booknya Manual book ini Lu baca dulu teorinya Lu praktek Kalau misalnya gak ada manual booknya Terus lu praktek Ya kan It's gonna be hard It's gonna be hard Menurut gue itulah analogi Yang menurut gue cocok gitu loh Mungkin People can comment down there Menurut kalian gimana Setuju atau gak setuju Tentang kuliah itu penting Tapi menurut gue Tergantung niatnya Orang itu kuliah ngapain Kalau lu ada kesempatan loh ya Kuliah itu ngapain gitu loh Sekarang kalau misalnya gak ada Gak ada manfaatnya Kenapa berbondong-bondong Banyak orang untuk kuliah Gitu loh Kalau misalkan Karena mereka gak tau Sukses tuh gimana Karena mereka bodoh Well Not everybody is bodoh Right Misalkan bapaknya sukses Kenapa tetap menyuruh anaknya sekolah Atau kuliah Ya kalian tentukan jawabannya masing-masing Dan Mereka gulobat Dan Aku benar-benar maaf Karena kualitas video gue Biasa aja Dan latinan Itu kayak Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo Tapi gue pengen fokus Di diskusi Dan terima kasih banyak See you guys next time Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya